yo 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 welcome back to factory HP motor vlog kali ini gua dapet motor lagi yang lumayan langka di Indonesia tapi dari salah satu pabrikan yang besar Indonesia ya putih ada judul di bawah ini gua bakal membuka revieukan Honda CBR 250R yang baru maksudnya yang dia lampunya udah dua ya ini warnanya gua seneng banget nih yang ini merah putih biru yang tri-color bisa dilihat di sini masih standar sih kayaknya Mampo standar ini masih ada apa maksudnya sepakbunnya masih ada yang diganti adalah kayaknya ban nih dia sudah pakai Michelin Pilo Street ukuran belakang 140 70 sama depannya 110 per 70 sama Pilo Street sih sudah ada stiker-stiker lah ya Nah dan dia masih standart lah semuanya masih standart belum ada perubahan yang berarti pertama yang gua suka dari fisik motor ini adalah lampunya dari depan keren anjir kayak CBR 1000 Fireblade lampunya dua gini karena emang setau gua setau gua nih CBR kan emang dari awal dari yang paling mbahnya CBR kan lampunya dua kan ya jadi dia sudah mulai mau ngapiasi dua lampu terus sama ini yang gua suka nih atau ya gua kemungkinan gua pakai motor naked jadi nggak motor sport nggak ada ini tuh seneng banget jadi memudahkan pilihan sama kita sebagai pengendara untuk menggisir-gisir motor mungkin memudahkan pilihan untuk pegangan supaya nggak megang ke depan terus sama kenalpotnya mungkin ini selera ya kenalpotnya kenalpotnya dia tuh gude panjang ini kayaknya sih kalau gua lihat menandakan bahwa motor ini kenceng dia mainnya di 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 RPM atas karena lampunya panjang dan segala macam terus balik lagi ke masalah dashboard Oh ya dia nambahin ini ini tuh apa namanya penyalain lampu dia namanya hid itu sini masih apa apa udah Aho terus di awalnya dirubah supaya lampu biasa dan pakai hid jadi pakai ini supaya nggak ngedrop akhirnya itu aja kayaknya dari belakang kayak gini juga kasih dia nggak nggak keren tadi yang udah gua gua suka karena enggak gua suka yang enggak gua suka dari CBR lama tuh ininya nih kalau gue lihat di video dimotornya Alpaki ya kalau misalnya ini copot kembali seringan yang motor sport nggak pakai sparkboard itu kan ya kalau dicopot ini masih ada sisanya segini nih kayaknya wagubat nanggung-nanggung banget gitu kayaknya yang pertama sama kedua spion Oke kalau spion dibuka nih keren kita ditutup Hai dia jadi kayak tanduk gitu kayaknya enggak enggak pas aja Hai badan gua 167 cm ketika gua naik dan gua turun satu waktu gua nampak agak ketarik dikit tapi nampak-nampak banyak gas tinggi MT lebih tinggal MT mungkin karena MT ini agak lebar ya jadi gua kebuang banyak gitu dari atas anjing di atas keren yang gua suka nih ini gede gede-gede gede dulu modelnya tapi compact gitu setelah bergede ring posisinya kalau dibuat berhenti gini Hai apa ya ya nunggu sih jelas karena motor 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 fairing sport fairing tapi kayaknya enggak senunjuk nggak senunduk R atau M apa ninja deh lanjut aja langsung trading nomor Hai ini salah satu poin yang gua suka dari CBR yang CBR yang Thailand maupun yang 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 baru ini adalah sperimeternya dia tuh modelnya ini bunder ini ada sih ada kayak gininya lanjut lanjut itu gua suka banget karena kesannya tuh futuristik anjir dan isinya apa ada total ada trip total trip Oke gitu doang sini ada jam RPM netral kecepatan bensin suhu motor sama trip lampu sen-lampu sen lampu jauh sama apa nih tuh gua lupa namanya dah nah namanya hidin tuh tapi yang disini lampunya masih lampu biasa ah jadi bisa-bisa buat ngepas beginian jauh anjir keren Oh ya kalau saya berang 250 tuh udah ada engine cut off sama udah lampu jauh lampu pas nih jadi enak sih kalian kalau belum ada selanjutnya yuk Hai ih sumpah-sumpah ini sebenernya 252 ya ini cb-250 jadi saya juga masuk gigi satu kopi gue lepas tegas gue tarik itu kasanya apa ya kayak motor 150 enteng sumpah enak banget minta enteng dalam keren positif ya tapi kalau 250 yang gue tahu ya kayak Ninja atau MT lah yang gue pakai MT lah atau Ninja yang pernah gue pakai itu saat lu kopel pas kopling pertama itu agak berat bahwa agak berat bahwanya tapi tadi pas gue coba masuk gigi satu gue lepas langsung gue gas kayaknya ngacil aja gitu shiit 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 kering posisinya enak anjir buat buat pahalu buat jepit tangki tuh pas banget terus tang jepitnya tuh misalnya klis tangnya ini enggak seberapa nunduk gitu jadi ia nyaman buat perkotaan tuh emang buat nyaman buat keomuting di kota tuh enak nyaman 12-slip enak juga enteng banget 12-slip nih sumpah yang gue tahu ini motor CBR ini yang 250 tuh dimensinya lebih besar daripada 150 tapi gue gak rasanya ini termasuk kecil buat ukuran 250 cc loh ya di luar RR Mono kan gue tahu RR Mono juga lebih kecil kan ya ini kayaknya juga compact ini gue kecil ini compact bahasanya lah jadi pas karena 250 kan juga gede-gede banget cc nya cuma 1.4 liter gak harus lah enggak apa enggak perlu lah badannya gede-gede gak usah lebay-lebay harusnya kan gitu kan jadi gue rasa motor ini tuh pas buat motor 250 yang digunakan untuk commuting di perkotaan badannya compact tarikannya enteng wah ini minusnya yang gue nomor satu nih eh tadi nomor dua dan minusnya kan spion setelah spion minus yang gue teman adalah rem mungkin enggak tahu ya ini depannya sudah depan belakang sudah cakram tapi motor yang gue pakai sekarang rem belakangnya enggak pakem kayak enggak cakram gitu mungkin karena umur ya gua enggak tahu mungkin kalau kalau saya bayarnya udah masih baru enggak bakal kayak gini jadi ya dimaklumin aja wah ini ini kayaknya ini emang ngedukan premnya enggak pakem parah kayaknya emang ini deh yang motor yang paling pas motor 250cc di Indonesia yang paling pas buat commuting di kota bus stop engine tuh enak anjir sebut iya sumpah-sumpah buat di kota nih nyaman banget dari posisinya yang apa trading ergonomisnya yang nyaman banget terus tarikannya emang tarikan 250 enggak main-main anjay terus juga gue yakin motor ini pasti lebih irit daripada motor 250 yang lain yang dua cylinder kayak Ninja R25 MTZ Benelli TNT dan segala macem kayaknya ini pasti lebih irit daripada menaik kedua eh daripada yang lain kayaknya kompetitornya berarti kan kalau gue bilang motor ini pas untuk kembali di kota kan ya enggak salah tuh wah anjir ini SMP udah ngerokok anjir jagoan banget SMP negeri 30 Serbaya tolong kepada kepala sekolah SMP negeri 30 Serbaya siswa anda udah ada yang sudah merokok gua nggak tahu nih kelas berapa depan nih nggak pakai helm ngerokok Oke back to topic seperti biasa kalau gue test set pasti gue lewatin jalan Jemursari karena jalan ini tuh pas untuk dicoba jadiin test set karena jalan ini merupakan jalan perkotaan tapi yang bampi jadi bisa mengetes shock breaker dari motor yang bakal gue tes ya kita coba ngetes shock breakernya seber 250R apakah mumpuni apakah mendukung statement gua yang bilang bahwa motor ini emang paling pas motor 250 paling pas untuk kemuting di kota yuk kita coba kita cari mana tempat yang bampi Oh si belum belum oh iya bunyi kenapa potnya nih mengingatkan gua sama bunyi kenapa nya CS1 dulu kan gua juga pernah punya CS1 ya itu bunyi kenapa nya sama kayak gini tapi ini lebih padat aja nah ini nih untuk shock shock breakernya apa ya gua bandingin sama MT ya lebih empuk MT tapi apa ya dia kayaknya travel shocknya gitu travel shocknya tuh pendek nggak nggak panjang MT kan nyutin nih deg deg tapi nggak bikin pantau sakit entah itu karena shocknya yang 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 juara atau mungkin karena ah jognya jognya yang empuk kayaknya sih jognya sempuk ini shocknya biasa cukup tapi jadi enak karena jognya empuk dan lebar jognya enak anjir sumpah motornya nggak boleh udah gua sumpah 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 lu tahu gua nggak pernah suka yang namanya motor fairing tapi gue naik motor ini seneng enak motornya bukan-bukan moge ya bukan-bukan kita nggak ngomongin moge kita ngomongin motor-motor yang biasa Indonesia motor-motor dari 250 kebawah gua nggak ada yang pernah suka yang menyangka motor fairing tapi ketika gue naik CBR ini seneng enak karena nggak kerasa bukan nggak kerasa fairing tapi yoke kerasa fairingnya nggak lama-lama nggak pegel tapi nggak sepegel fairing yang lain gitu nggak sepegel motor fairing yang lain ini lebih bisa ditolerir sama badan gua yang gendut ini oke buat unduk oh buat unduk nggak seberapa cocok nggak mau nggak cocok buat gua sih ya ini tankingnya deket banget sama dada gua jadi tangannya jadinya tuh miring banget kalau lu jadi tangannya miring banget gitu tapi ya lu kayak seperti gua bilang tadi kan motor ini cocoknya untuk di perkotaan commuting jadi lu kan nggak perlu speedy-speednya sampai nunduk-nunduk gitu kan jadi bersepeding yang sambil lu balik tanpa gini ya masih bisa lah tapi tadi gua coba saat nunduk tadi kan ininya nih better jauh untuk menghalangi angin daripada CBR 150R yang baru nah itu kan visornya kan seplit banget kan ngasihnya kalau ini visornya pas buat dipakai speeding ternyata motor 250 emang ya emang panas ya di kaki ya ini kayaknya keluar dari sela-sela fairing gitu jadi keluarnya nos pas banget ke kaki gitu sebelah kiri sih yang gua ngasih panas banget tuh sebelah kiri tapi gua nggak kesalah nih gua bingung sama orang-orang yang pakai motor fairing ya mereka melipat spionnya dengan alasan buat pencet-pencetan supaya bisa slap slip nah buktinya gua pencet-pencetan bisa aja pakai walaupun spion kebuka oh ini gua ada nih ada ini kayaknya kayak pulsar nih ada bunyi balancernya swing-swing gitu nah swing-swing kangen gue sama bunyi kenapa bunyi mesin yang pulsar anjir ada bunyi swing-swing nya hehehe anjir enak sumpah enak motor ini buat kayak muting di kota hehehe jadi gua rangkum lagi plus-minusnya motor ini ini adalah pertama plusnya adalah motor ini compact enggak seberapa besar enggak seberapa kecil tapi tenaganya ada maksudnya enggak 250 bohongan gitu tenaganya ada terus pasional lebih iris daripada motor 250 yang dua silinder riding position yang nyaman enggak seberapa nunduk ditunjuk dengan shock breaker yang lumayan dan jog yang mumpuni jadi riding lu kerasa enak banget terus plusnya apa plusnya opini pribadi sih hasinya ada pegangan belakang buat pilihan supaya nyaman terus speedometernya yang futuristik anjir ya ini sumpah nih emang motor ini motor ini bobotnya enteng banget terus setelah itu minusnya yang enggak 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 gua suka adalah spion model spionnya tuh biasa banget tapi kalau ditukuk tuh kayak kayak tanduk gitu loh jadi spion ini alternatif lah bisa lu ganti kayak kayak punya nya Alpaki atau kayak punya Nismoto selesai masalah kan ah minis lagi titik panas motor ini tuh gua enggak tahu kenapa enggak seimbang kanan kiri gua merasa kaki kiri gua nih panas banget kayak di cuss gitu loh kayak ditempelin sesuatu jadi saking panasnya jadi kayak gitu tapi sebelah kanan nih kaki kanan tuh fine-fine aja terus apalagi untuk pengereman sih ya gua enggak bisa ngomong ya karena mungkin nih pedanya udah 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 berumur jadi ya kayaknya sampai sini aja nih bukan review gua untuk motor seber 250r jadi semoga kalian suka dengan bukan review gua I'm out